Iya, pemirsa hidup sehat. Berjumpa lagi di acara kesayangan kita, Hidup Sehat. Nah, tadi kita udah ngeliat tuh, dok. Hai, cuplikan mengenai gula darah tinggi atau diabetes. Iya. Dan terkadang nih ya, kita nggak sadari bahwa mungkin makanan yang kita konsumsi selama ini ternyata memudahkan gula darah meningkat, Totonisa. Seperti yang ada di meja kita nih, roti putih, coklat, biskuit, dan daging olahan. Semuanya memanggil-manggil, kelihatan enak banget ya. Tapi hal ini dapat meningkatkan gula darah, Nisa. Oke. Nah, kita akan membahasnya, namun sebelumnya kita akan lihat dulu tayangannya berikut ini. Makan yang banyak ya supaya bertenaga. Nah, seringkali orang tua kita mengungkapkan kata ini saat hendak makan. Tujuannya sih baik, yaitu agar kita siap menjalani segudang aktivitas seharian. Nasi adalah makanan pokok kebanyakan masyarakat di Asia. Sajian nasi pun terasa nikmat jika disantap dengan aneka lauk, mulai dari daging, ikan, juga sayuran. Selain nasi, sumber energi lainnya adalah roti yang bisa dimakan kapan dan dimana saja. Pemirsa, pada dasarnya makan adalah cara kita untuk bisa sehat dan bertahan hidup. Namun, ada kalanya kita lupa jika makanan juga bisa membahayakan. Salah satunya berkontribusi dalam meningkatkan kadar gula dalam darah. Meski gula dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi, namun bila dikonsumsi berlebih akan menyebabkan penyakit. Taukah Anda pemirsa, berdasarkan riset Internasional Diabetes Federation, Indonesia berada di peringkat 7 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi. Pertahun 2020, prevalensinya mencapai 6,2 persen atau sekitar 10,8 juta jiwa orang mengerita diabetes. Dan didominasi oleh kasus diabetes tipe 2, dimana gaya hidup adalah penyebabnya. Angka ini pun diperkirakan terus meningkat pada tahun 2045. Lalu, bagaimana cara mengatur agar gula dalam darah tak meningkat? Makanan apa yang sebaiknya kita konsumsi? Dan sumber makanan apa yang aman dikonsumsi oleh pemilik gula darah tinggi? Bersama dokter Vendinukra, hidup sehat akan mengulasnya untuk Anda sesaat lagi. Nah Pak Mirsa, itu tadi makanan yang bisa meningkatkan gula darah, seperti yang ada di depan kita dong di saya. Apalagi kalau dikonsumsi setiap pagi nih. Oke, benar kakak ya gitu? Makanya di tengah kita sudah ada dokter Vendinukraha, spesialis Gizi Klinik. Halo dok, apa kabar? Halo dokter Vendinukraha, spesialis Gizi Klinik. Selamat pagi, sehat. Dok, 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 ini ada fakta mitos pertama nih dok. Katanya, kalau kita mengkonsumsi nasi putih dalam kondisi hangat, dapat meningkatkan gula darah. Ini fakta atau mitos? Nah, ini fakta dok? Fakta! Nah, jadi sebenarnya tuh si nasi hangat memang mengandung indeks silikemik yang lebih tinggi. Jadi indeks silikemik tinggi maksudnya adalah ketika kita mengkonsumsi si nasi hangat tersebut, memang lebih cepat diproses oleh tubuh kita, sehingga setelahnya kadar gula darah tuh cepat sekali meningkatnya. Nah, perbedaannya dengan nasi dingin, memang nasi dingin ini indeks silikemiknya lebih rendah. Menurut beberapa penelitian, kenapa? Karena mengandung si pati resisten, jadi pati yang lebih sulit untuk dicerna tuh lebih tinggi, sehingga membuat indeks silikemiknya lebih rendah. Nah, ada penelitian yang saya pernah baca, jadi mereka meneliti dengan mendinginkan si nasi yang sudah baru dimasak gitu, didinginkan pada suhu pendingin 4 derajat selama 24 jam. Kemudian dikeluarkan, dipanaskan kembali dengan menggunakan rice cooker selama 15 menit, di mana pada penelitian tersebut dicampurkan dengan air 240 mili. Nah, ternyata hasilnya indeks silikemiknya lebih rendah dibandingkan dengan nasi yang baru matang gitu. Nah, tetapi intinya nih ya, mau nasi hangat, mau nasi dingin, sebenarnya jumlah kalori dan karbonnya tuh sama sebenarnya. Jadi sama-sama 175 kalori per 100 gram, si karbonnya per 100 gram sekitar 40 gram. Ya, jadi tetap, walaupun misalnya kita sudah makan si nasi dingin yang memang mengandung indeks silikemik yang lebih rendah, tetapi kalau jumlah atau porsinya berlebihan, sesudahnya misalnya kita minumnya teh manis, ya itu percuma, pasti kadar gulanya juga naik. Jadi tetap porsinya juga harus diatur gitu. Dok, tapi kan memang ya, kalau orang Indonesia itu belum makan kalau belum makan nasi. Dan apalagi nih, kalau pagi-pagi sarapan pasti makannya nasi, nasi hangat pula. Nah, ini apakah setiap hari kalau kita makan nasi hangat, itu bisa meningkatkan gula darah berlebihan? Nah, sebenarnya kalau pada individu yang sehat sih tidak masalah ya dok, gitu. Terutama pada menjadi catatan di sini pada penderita diabetes, ini harus hati-hati. Nah, jadi memang yang tadi, karena memiliki indeks silikemik yang lebih tinggi, memang lebih disarankan harus memilih yang indeks silikemik yang lebih rendah. Atau bahkan penderita diabetes memang lebih disarankan konsumsi nasi merah atau nasi coklat. Memang kandungan serata lebih tinggi. Dan harus mengatur si porsinya dok, itu yang penting. Setuju banget dok. Nah, tadi tuh dokter bilang tentang teh manis dok ya. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa konsumsi teh manis kemasan setelah makan, dapat meningkatkan gula darah dua kali lipat, fakta atau mitos. Tapi nanti dok jawabnya, kita akan simak jawabannya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Iya pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Tadi kita udah menyaksikan makanan-makanan pengganti nasi yang rendah kalori. Tapi Kak Hai, seenak-enaknya makanan yang lain, nasi itu tetap kalau orang Indonesia tuh kayaknya nggak bisa diganti ya. Nasi putih dengan nasi merah aja, beda gitu teksturnya. Setuju banget dok, Misa. Apalagi nih, kalau orang Indonesia abis makan pasti minumnya teh manis. Bener. Tapi dok ya, ini minuman tehnya kemasan. Dan katanya bisa meningkatkan gula darah dua kali lipat kalau dikonsumsi setelah makan. Fakta atau mitos dok? Ini fakta dok. Apalagi setelah makan ya. Nah, jadi si teh manis kemasan itu gulanya cukup tinggi. Jadi per kemasan gulanya sekitar 18 gram. Nah, ini hati-hati pada penderita diabetes. Karena memang pada penderita diabetes disarankan untuk konsumsi gula maksimal itu 25 gram per hari. Ini menurut dari yang dikeluarkan oleh pedoman pada diabetes. Nah, atau maksimal 5% dari kebutuhan energi total harian gitu. Jadi lebih disarankan memang untuk penderita diabetes, si gulanya sebatas si bumbu masak. Jadi tidak boleh ada yang namanya sumber gula tambahan. Nah, si teh manis kemasan itu pasti kan sumber gula tambahan. Dan biasanya menyebabkan adiksi atau ketagihan. Betul. Yang tadinya cuma satu teh kemasan, nanti bisa dua, tambah lagi tiga. Setiap makan ya harus minum teh manis gitu. Betul banget tuh. Karena yang manis itu menyebabkan ketagihan. Apalagi kalau kita suka melihat yang manis manis ya. Itu juga ketagihan. Kita ketagihan banget ya. Tapi benar sih, apalagi kalau makannya pedes-pedes. Oh, anah lembah dah tuh. Tapi dok, ini ada lagi nih fakta mitos selanjutnya. Nah, katanya nih dok, dengan konsumsi minuman berkarbonasi, dapat meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Ini fakta atau mitos? Ini fakta dok, ya udah pasti. Jadi sama dengan teh manis, si minuman berkarbonasi ini sudah pasti tinggi gula. Gulanya memang lebih tinggi. Jadi per satu kaleng minuman bersoda, itu mungkin gulanya sekitar 37 gram. Tinggi sekali ya. Dan juga dia termasuk gulanya gula sederhana. Jadi dia golongan fruktosa, yang lebih cepat dicernak oleh tubuh kita. Ketika dikonsumsi berlebihan, ya sudah pasti kadar gulanya naik. Dan si gula fruktosa, ini menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Jadi kerja insulin itu menjadi terganggu, sehingga meningkatkan resiko diabetes pasti nantinya. Dok, tapi saat ini sudah ada minuman berkarbonasi yang zero kalori. Nah, apakah itu juga akan sama? Bisa meningkatkan gula darah atau gimana? Nah, itu memang tidak terlalu meningkatkan gula darah. Tapi itu namanya pemanis buatan ya, yang sudah diolah kembali. Yang tentu saja tidak sehat kalau dikonsumsi terlalu berlebihan, dok. Jadi yang namanya buatan itu enggak, pasti enggak sehat, dok ya. Karena lebih baik yang alami, ya. Seperti halnya kalau kita konsumsi roti putih di pagi hari, dok. Ditambah selai, ditambah madu, ini katanya bisa meningkatkan gula darah. Ini fakta atau mitos, dok? Ini pasti fakta. Karena si roti putih ini, pasti kan tinggi tepung ya, dok. Dia termasuk jenis karbosederhana. Kemudian selatnya juga rendah. Jadi ketika dikonsumsi, pasti gula darahnya cepat banget naiknya. Dan juga bikin cepat lapar, pasti. Beda dengan kalau kita konsumsi roti gandum. Apalagi tadi ditambah apa, dok? Selai sama madu. Nah, seperti ini nih. Si madu ini juga, dia kandungan gulanya tinggi. Per satu sendok makan, madu, itu gulanya kurang lebih 12 gram. Itu cukup tinggi. Apalagi dikombinasi nih dua-duanya, penyandang diabetes ya, sudah setelahnya gula darahnya cepat banget naiknya. Oke, ini ada lagi. Maaf, dok, ini pasti masyarakat penasaran nih. Kan biasanya kalau pagi makan roti putih, dok ya. Nah, sebaiknya berapa tangkup, dok? Boleh dikatakan sehat dan tidak akan meningkatkan gula darah. Oke. Nah, sebenarnya balik lagi tergantung ke jumlah dari karbohidrat yang bisa kita konsumsi perharinya. Nah, sebenarnya kalau untuk roti, pagi mungkin ada baiknya bisa memilih roti gandum, dok. Mungkin bisa kurang lebih satu tangkap, dua lembar. Dan jangan lupa campurkan si komposisi zat gizi yang lainnya. Ada proteinnya, ada telurnya, ada sayurnya, begitu, dok. Ya, agar lengkap. Akhirnya nih, bisa menanyakan ini nih ya. Bikin penasaran nih, pasti pemirsa di rumah. Karena kebanyakan sukanya instan-instan, dok. Bagaimana dengan daging olahan, dok? Nah, ini katanya juga lebih tinggi meningkatkan gula darah dibandingkan daging biasa. Ini fakta atau mitos? Nah, ini sebenarnya kalau meningkatkan kadar gula darah setelah konsumsi ini mitos, dok. Jadi tidak secara langsung setelah konsumsi daging olahan, setelahnya langsung kadar gula darahnya naik. Jadi memang si daging olahan ini mengandung tinggi akan kalori, pasti. Tinggi akan garam, tinggi akan lemak yang tidak sehat atau lemak jenuh. Ketika dikonsumsi berlebihan, sudah pasti meningkatkan resiko. Kadar kolesterol yang jahat atau LDL meningkat. Resiko obesitas, karena kalorinya tinggi. Nah, ujung-ujungnya ketika mengalami obesitas, kolesterolnya naik, kemudian garamnya tinggi, meningkatkan resiko hipertensi atau darah tinggi, pasti akan meningkatkan resiko diabetes. Nah, diabetes ini pasti kan kadar gula darahnya pasti akan meningkat. Tapi bukan berarti setelah konsumsi ini, kemudian kadar gula darahnya langsung meningkat sesudahnya itu enggak. Beda sama konsumsi sih makanan-makanan yang seperti ini, gula-gulaan. Nah, dok Nisa, kan kamu lagi sekolah spesialis ya. Nah, di saat kamu lagi sibuk nih, kamu suka makan junk food atau makanan siap saji? Biasanya kalau pagi-pagi, itu aku suka makan pisang yang kayak gini nih. Atau misalnya kalau udah enggak keburu, ya terpaksa harus makan junk food sih. Kayak gini ya. Ini enak banget. Itu enak banget, dok. Karena ini masyarakat banyak menganggap bahwa kalau kita suka konsumsi makanan cepat saji atau junk food, dapat meningkatkan gula darah sehingga kita bisa menderita diabetes. Ini fakta atau mitos? Ini pasti fakta, dok. Ini lihat aja yang seperti ini, sudah pasti tinggikan kalori, itu sudah pasti ya. Kemudian ini ada tepung-tepungan. Sudah pasti kandungan karbohidratnya atau gulanya juga cukup tinggi. Kemudian biasanya mengandung tinggi akan garam, tinggi akan lemak yang tidak sehat. Nah, ketika dikonsumsi berlebihan, pasti itu meningkatkan resiko obesitas, gula darah meningkat, dan juga meningkatkan resiko diabetes, dok. Ya, jadi memang harus dibatasi, gitu. Ya, dok Nisa, ya. Iya, itu tak bisa. Harus dikurangi, ya. Walaupun sibuk ya, dok ya. Harus masak sendiri. Itu lebih sangat, Pak Nisa. Benar banget. Nah, ini ada lagi nih, dok. Pisang. Ini warnanya tuh hitam banget. Berarti kan matang banget ya, dok ya. Nah, kira-kira kenapa ada di sini nih ya? Ini kalau masyarakat pengen tahu nih, ini gimana nih kalau misalnya kita konsumsi? Nah, jadi hati-hati dengan buah-buahan yang terlalu matang, terutama pada penderita diabetes ya. Untuk individu yang sehat mungkin tidak ada masalah. Nah, sebenarnya buah yang terlalu matang, yang sudah ada hitam-hitam seperti ini, dia memang kandungan antioksidannya lebih tinggi. Nah, tetapi dia kandungan glukosanya, gula glukosanya itu lebih tinggi. Jadi, kalau buah yang belum matang, sebenarnya itu kebalikan. Jadi, fructosanya lebih tinggi, glukosanya lebih rendah. Tapi semakin matang, biasanya kandungan glukosanya semakin meningkat. Nah, si glukosa ini kan gula yang tergantung kepada hormon insulin. Nah, sedangkan kalau orang diabetes, biasanya ada gangguan kerja dari si insulin. Sehingga ketika konsumsi buah yang terlalu matang, si kandungan glukosanya cukup tinggi, pasti gula darahnya setelahnya cepat meningkat. Ini pada diabetes. Jadi, kalau pada diabetes mungkin bisa pilih buah-buah pisang yang mungkin tidak terlalu matang, mungkin jangan terlalu ada hitam-hitam seperti ini. Itu lebih aman. Tapi kalau individu yang sehat, tidak ada masalah. Jadi, memang mesti menjadi fokus khusus bagi penyandang diabetes untuk bisa memilih buah-buahan yang tepat, dok. Dok, sama halnya dengan mengkonsumsi kopi. Kan biasanya nih, kalau kita minum kopi, dicampur gula, tambah susu. Nah, ini katanya bisa cepat sekali meningkatkan gula darah. Ini fakta atau mitos, dok? Ini fakta, dok. Jadi, sebenarnya kalau si kopi sendiri, kopi hitam, itu mengandung 0 kalori. Tidak ada kalorinya. Tapi, masyarakat kita itu kan sukanya kopi susu kekinian. Betul. Jadi, seperti ini. Ini menarik banget kalau dilihat. Ini kan padahal si kopi ini, campurannya ada susu full cream mungkin, ada creamernya, belum ada gula arennya. Nah, ini sudah pasti tinggi kalori dan juga tinggakan gula pasti. Jadi, kalau dikonsumsi sekali saja, mungkin pada orang penyerang diabetes, ya pasti gula darahnya cepat banget naiknya. Jadi, harus hati-hati. Setuju, dok. Oke, nah dok, menarik sekali ya, dok. Apa nih tipsnya kira-kira untuk pemirsa di rumah, supaya bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang enak, ataupun tipsnya supaya kita tidak meningkatkan gula darah secara signifikan? Ya, jadi memang beberapa makanan bisa meningkatkan kadar gula darah. Yang menjadi catatan di sini, ini makanan yang tadi kita bahas, terutama pada penerita diabetes. Ini harus hati-hati. Nah, jadi ada baiknya, untuk Anda setiap kali mengkonsumsi makanan apapun, membaca tabel kandungan nutrisi yang tertera di belakangnya. Nah, nanti dari tabel kandungan tersebut, kita bisa mengetahui berapa kandungan kalorinya, kemudian kandungan gulanya, garamnya, kandungan lemaknya. Jangan terlalu berlebihan. Nah, bagi penyandang diabetes, lebih disarankan konsumsi makanan yang tadi kita bahas, lebih baik, harus dihindari. Karena gula ini hanya dibutuhkan pada penyandang diabetes, hanya sebatas bumbu masak. Tidak boleh ada sumber gula tambahan sesudahnya, seperti itu. Nah, kadar gula darah maksimal sehari, untuk orang normal, itu berapa dok, kira-kira? Konsumsi gula atau apa dok? Konsumsi gula. Sebenarnya kalau konsumsi dari gula sendiri, untuk individu yang normal, ini dikeluarkan kemenerian kesehatan, adalah 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan gula. Sedangkan tadi pada diabetes, hanya 25 gram, atau mungkin 5 persen dari kebutuhan energi total harian maksimal. Ya, kalau bisa kurang dari itu. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Ini sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih dok. Jadi intinya kita kalau makan, mesti perhatikan jenis dan porsinya dok ya. Ya, benar banget. Nah, tadi ditimbang-timbang kak. Lihat instruksinya dan tahu batasannya. Tapi dok Nisa, jangan keseringan, memang nimbang sama halnya nih, jangan terlalu sering besi-besi rumah. Oke. Kamu tahu gak? Kamu suka ini gak? Suka apa? Stress gak kalau melihat rumah berantakan? Ya, biasa ya dok. Biasanya kalau cewek tuh melihat yang berantakan, atau gak simetris kayak gini nih, ini pengennya tuh rapi semuanya. Emang sih baik dok ya, tapi hati-hati nih, kalau sampai stress, melihat rumah berantakan ya, sampai cemas, itu pertanda adanya masalah pada kejiwaan. Wow, menarik banget nih. Kita akan ngebahas sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Terima kasih telah menonton!